Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Hari ini saya mau merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo Saya memakai wadah keramik panjang ini Memakai beberapa kensan karena ini wadahnya besar Saya akan pakai bunga heliponia, heliponia besar ini Lalu saya pakai daun kuping gajah, anturium sebetulnya ini Anturiumnya ini sudah saya kasih kawat-kawat ya Saya akan memulai dengan daun anturiumnya Kita tancap di sini si daun anturiumnya Ya lalu saya pakai beberapa daun anturium Kita bikin barisan anturium di sini Saya juga memakai daun anturiumnya yang sudah jelek ini Sudah ada kuning-kuning Karena saya mau ambil warnanya Kita ambil warnanya Ya Ada yang lebih kuning lagi Lalu ada yang besar ada yang kecil daunnya Ya Juga ada yang ke depan Ini yang paling ke depan Ya Ini nyumpet-nyumpet saja Usahakan daunnya ini tidak sama Ya Supaya dia lebih cakep Kalau sama itu kurang cakep Ya Sudah jadi formasi daunnya Jadi ini rangkaiannya agak pendek-pendek saja ya Tancapannya ini paralel Nah kalau kita lihat dari samping Seperti ini Ya Ada yang ke depan Ada yang ke belakang Ya Oke Sekarang saya akan taruh Bunga helikonia Ya helikonia ini besar banget Ini deh Iya Iya Oke Saya hari ini pakai dua aja helikonia-nya Saya pakai dua Kita cari-cari tempatnya Ini aja deh Ya Ya Sudah dapat helikonia-nya Sekarang kita pakai Oke Bunga rose Ya bunga rose-nya Yang pendeknya Di dalam Lalu yang panjangnya ini Ini rose-nya banyak durinya Kita buangin dulu duri-durinya ya Supaya tidak kena tangan kita Lalu kelopak yang agak jelek Kita boleh buang sesatu Ini paling pertama Durinya banyak nih Duh-duh-duh Tajem sekali durinya Oke Kita menghadap ke depan Aduh-duh Masih ada nih durinya Mawar cantik tapi durinya ya Tak galak Kita buang aja daurnya Daurnya dikurangi Ya Sudah mawarnya Seperti biasa Seperti biasa Dia smile sama kita Mini genia Lucu sekali Mini genia ini Mini genia-nya Kita taruh di belakang satu Ini susunan tancetnya paralel ya Lalu Ini disini Ya Terus Kita kasih Agak pendek disini Kalau dia susah Nancep ke pensangnya Karena dia tipis Kita boleh gulung floral tape Supaya dia agak lebih tebel Karena ini tipis benar Kita taruh disini Ini Kalau pakai kensan Enak Jadi kita gak usah terlalu Nutup-nutupin Kalau pakai foam Harus ditutup-tutupin Jadi nanti bisa Gemuk Rantaian kita Mungkin kita kasih lagi di belakang sana Di sini Di sini Itu di paling akhir dia Di sini Pendek Ini rangkaiannya agak pendek Kalau pendek begini akan mendapat siluet horizontal ya Oke Ya Jenianya mungil benar Kecil Sudah Lalu saya akan kasih bunga pengisinya Bunga pengisinya ini saya akan pakai kristen kuning Yang kecil-kecil ini Kristen kuningnya ini hari ini Bagus Seger sekali Kita kasih sedikit-sedikit saja Kita kasih sedikit-sedikit saja Bunga kuningnya ini Ngintip-ngintip Langkahiannya sudah hampir selesai Saya akan tambah Seperti biasa Aksennya ya Aksen yang kita bikin Supaya dia jadi Lebih menarik Dan lebih flowing Saya coba lihat di sini Ini panjang Ini sudah saya kasih kawat Dan saya tepuk Oke Rangkaian saya sudah selesai Ini boleh kita potong sedikit Karena agak Kita menyentuh Kita tidak mau ada yang tersentuh Semuanya akan terlihat cantik Sedikit lagi lebih pendek Oke Ya 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 Jadi rangkaiannya ini Siluat-siluatnya masih Masih horizontal ya Susunan tancapnya paralel Ya Oke, sudah selesai rangkaiannya Jika suka dengan rangkaian saya Silahkan share, like, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Kepala Dan Tidak